Halo semuanya, selamat datang di channel Yono Budoyo Dalam video kali ini, saya akan coba memberikan tayangan ulang tentang kuliah praktisi Pancasila yang merupakan kuliah umum di MKDU Pancasila yang kali ini mengangkat tema implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup di era milenial dan pada kuliah umum ini, saya dan tim menghadirkan satu keynote speaker atau pembicara kunci yaitu Prof. Dr. Muhammad Murdiono, SPD-MPD yang merupakan guru besar PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta ini merupakan kuliah yang terbuka untuk umum Nah, sebelum dilanjutkan, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu jangan lupa like and share supaya saya semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat di video-video berikutnya Oke, let's go untuk lihat video kuliah umum Pancasila Halo, selamat pagi Pak Sotiono Ya, selamat pagi Pak Rifki Ya, Pak Prof. Dr. Muhammad Murdiono sudah masuk belum Pak? Sudah ya Insya Allah sudah Ya, selamat pagi Pak Prof. Dr. Muhammad Murdiono Selamat datang di UNU Selamat pagi Mas Rifki Selamat datang di UNU Selamat pagi Mas Rifki Selamat datang di UNU Selamat datang di UNU Perkuliahan hari ini Silahkan Pak Sotiono Baik, terima kasih semuanya Selamat pagi semuanya Selamat pagi Pak Lagi Pak Lagi Pak Lagi Pak Lagi Bagaan dan hari ini Sehat semuanya Alhamdulillah Ya Baik, jadi Terima kasih Saudara-saudara mahasiswa Maupun Pak Sandri yang sudah Masuk di dalam link Zoom ini dalam rangka Kuliah Praktisi Kuliah Umum MKDU Pancasila Mohon maaf mungkin Pak Arifki saya di Apa namanya Dijabut dari Kohos dulu Biar tidak ada pemberitahuan-pemberitahuan Terlebih dahulu Pak Arifki bisa mungkin Mendengar suara saya Sudah Pak Terima kasih Perlu diketahui bahwa pagi hari ini Link Zoom Kuliah Ini sudah Apa namanya Dibagikan oleh Pak Arifki Selaku Dosen MKDU Pancasila juga Tim teaching ya Kemudian ada Budewi, kemudian ada Pak Budi Sutyono Dan ada saya sendiri Pak Sutyono Dan yang mengikuti pada pagi hari ini Bukan hanya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta Tetapi adalah umum Termasuk ada Pak Arifki Saya sudah melihat Beberapa mahasiswa dari Institut Teknologi Telekom Purwokerto Ya Dan ada Dari beberapa Praktis yang lain Dan ini merupakan Satu kebanggaan bagi kita semuanya Bahwa Makan adanya Satu minat Yang tinggi Tentang mengkaji lagi Ide Dasar kita Kita Voting Votus kita Dan menjadi Dan kita Estafet Sampai pada hari ini Yaitu tentang Pancasila Nah hari ini Mengambil tema Tentang implementasi ya Bila nilai Pancasila Di era milenial Merupakan hal yang Sangat Urgent Karena di Elem milenial ini Merupakan era yang Sangat-sangat Rentan Dengan adanya Teknologi yang Berbasis internet Kita semua tahu bahwa Melalui media sosial Seperti ini Kita bisa Ditonton oleh Banyak orang Termasuk di Indonesia Di antar pulau Indonesia Maupun di luar Daripada Indonesia itu sendiri Makanya dari itu Membahas Mengenai implementasi Nilai-nilai Pancasila Di era milenial ini Merupakan Satu hal yang Sangat menarik Sekaligus Jangan Etik Sehingga Nanti akan Terjadi Diskursus Di antara kita Bagaimana Nilai-nilai itu Diimplementasikan Di era Yang Milenial ini Nah terutama Untuk Supaya Diskursi kita Akan sangat Terarah Maka kita Datangan Expert Dari guru besar BPKN Universitas Negeri Yogyakarta Yaitu Bapak Saudara Bapak Profesor Mordiono Waktu Kami Persilakan Bapak Profesor Mordiono Silahkan Bapak Baik Suara saya bisa Terdengar Mas Tion Ya Bisa Terdengar Oke Baik Mungkin Minta tolong Teman-teman Saya dijadikan Kohos Biar Nanti saya bisa Share screen Baik Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum Wabak Selamat pagi Salam sejahtera Bagi kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihin Nasta'in Wa'ala Umuri Dunyawatin Salat Wassalamu Wa'ala Asrofil Mursalin Sayyidina Wa Muala Nam Muhammad Wa'ali Sobi Ajma'in Amma Bahdu Yang Saya Ormati Pak Dekan Bapak Budi Setyono Bapak Ibu Dosen Saya Banggakan Dari Beberapa Prodi Mungkin Saya Lihat Di Kuota Zoomnya Kayaknya Naik turun Kayaknya Hanya Dipatasi 300 Jadi Mentok Di 300 Mau Masuk Mungkin Gantian Ini Yang Masuk Yang Sinyalnya Kuat-kuatan Kayaknya Baik Alhamdulillah Beri syukur Mari lasanan Desa Kita Panjatkan Khadirat Allah Subhanahu Wa'ata'ala Yang telah Memberikan Limbahan Karunia Nikmat Kepada Kita Semua Sehingga Alhamdulillah Pada Pada Kesempatan Pagi Yang Cukup Cerah Ini Kemarin Jogja Dikuyur Hujan Yang Sang Adras Kita Bisa Bersilat Ruhrim Kita Ber Jumpa Secara Virtual Melalui Zoom Link Zoom Di Acara Kuliah Umum Selanjutnya Salam Dan Selawat Semoga Tetap Tercurah Limpah Kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Mudah-mudahan Limpahan Rahmat Dan Salam Itu Terlimpat Juga Kepada Para Keluarga Para Sahabat Dan Mudah-mudahan Sampai Kepada Kita Umat Yang Istiqomah Sampai Akhir Zaman Amin Ya Rupal Amin Bapak Ibu Dosen Bunuyo Yang Saya Hormati Dan Seter Seter Masih Yang Saya Banggakan Saya Sintai Saya Sungguh Sangat Bersyukur Bisa Berjumpa Dengan Teman-teman Semuanya Dengan Bapak Ibu Dosen Di Acara Pada Pagi hari ini Meskipun Dilakukan Secara Futual Mungkin Dari 300-an Mahasiswa Tadi Pak Budi Menyampaikan Ada 400-an Mahasiswa Sepertinya Ini Tidak Hanya Berasal Dari Jogja Teman-teman Berasal Dari Pulau Lain Di Luar Pulau Jawa Atau Daerah Lain Dan Dengan Menggunakan Perangkat Teknologi Kita Alhamdulillah Bisa Bertetap Maya Bertemu Secara Virtual Mudah-mudahan Di Terima Terima Berjumpa 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 Dengan Teman-teman Semuanya Secara Langsung Di Mungkin Kegiatan Atau Event lain Terutama Kegiatan Akademik Dan Sebenarnya Rumah saya Juga Tidak Jauh-jauh Banget Dari Uruyo Tinggal Ke Barat Sedikit Sampai Baik Teman-teman Yang Saya Banggakan Saya Sintai Dan Bapak-Ibu Dosen Yang Saya Hormati Saya Diminta Mas 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 Dulu Di UNY Universitas Negeri Yogyakarta S2 PPKN Diminta Terkait Mengisi Terkait Bagaimana Pancasila Terutama Generasi Millennium Mohon izin Saya share Screen Sudah Terlihat Mas Dion Sudah 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 Baik Jadi Saya Merasa Senang Bisa Bersilat Turahi Meskipun Secara Virtual Dengan Teman-teman Semuanya Di Ruang Zoom Meeting Ini Terutama Mas Sutyone Mas Sutyone Itu Saya Berjumpanya Hanya Secara Virtual Lama Tidak Jumpa Dengan Mas Sutyone Mas Sutyone Mungkin Kondisi Posisinya Ada Terus 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 Bagaimana Implementasi Pancasila Sebagai pandangan hidup Di era Millenial Kita Perlu Memahamin Dulu Konsep Apa Itu Millenial Mungkin Teman-teman Saya Dengar Millenial Millenial Itu Berkaitan Dengan Millenium Millenium Itu Seribu Tahun Jadi Satu Millenium Itu Adalah Seribu Seribu Tahun Nah Kalau Sekarang Teman-teman Berada Di 2021 Itu Kira-kira Masuk Di Millenium Keberapa Ketiga 2001 2002 Dan Seterusnya Nah Generasi Yang Lahir Pada Tahun 80-an Dan 90-an Inilah Yang Kemudian Kita Sebut Sebagai Generasi Dan Mungkin Ada Generasi Yang Pertama B Mungkin Kelahiran 50-an Kelahiran 60-an Kemudian Ada Generasi X Generasi X Yang 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 Sampai 80-an Generasi Y Generasi Y Yang 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 Dari 90 Ke 2000 2001 2002 Sampai 2021 Sampai Ini Itu Adalah Generasi Z Ada Beberapa Apa Pembagian Ada Beberapa Definisi Yang Mendefinisikan Beberapa Generasi Itu Dilihat Dari Dimana Mereka Mereka Lahir Generasi Millenial Ini Merupakan Satu Generasi Yang Mereka Itu Tidak Bisa Dilepaskan Dari Teknologi Informasi Terutama Internet Saya Kira Teman Teman Semuanya Merasakan Itu Karena Saya Sendiri Melihat Anak Anak Saya Itu Tidak Bisa Dilepaskan Dari Internet Begitu Bangun Ya Permain Sampai Mungkin Sampai Tidur Lagi Selalu Bersentuhan Dengan Internet Jadi Mereka Yang Lahir Di 2000an Tahun 2000 Sampai Hari ini Itu Mereka Sangat Akrab Dengan Komunikasi Media Dan Teknologi Digital Jadi Mereka Sangat Akrab Dengan Itu Bahkan Ketika Saya Misalnya Akan Membuat Video Akan Melakukan Sesuatu Yang Ada Kaitannya Dengan Teknologi Digital Saya Minta Pantuan Anak Saya Lebih 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 Bandingkan Dengan Saya Untuk Memainkan Teknologi Digital Begitupun Anda Saya Kira Anda Semuanya Memiliki Kemampuan Memiliki Banyak Pengalaman Keterampilan Terkait Bagaimana Pemanfaatan Teknologi Sial Ini Terutama Sosial Media Nah Baru Kemudian Saya Akan Membawa Atau Menyajikan Fakta Dan Data Terkait Dengan Pancasila Ada Banyak Penelitian Penelitian Yang Dilakukan Terkait Dengan Bagaimana Implementasi Pancasila Bagaimana Tanggapan Responden Terhadap Apa Namanya Pancasila Seperti Pandangan Hidup Saya Ambil Dari Dua Penelitian Penelitian Banyak Ada Ada Dilakukan Oleh Setara Atau Lembaga Lembaga Resmi Dulu Pernah Dari Unusia Memaparkan Atau Mendiseminaskan Penelitian Bagaimana Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Saya Mengambil Dua Dua Hal ini Cukup Mencengangkan Teman-teman Semuanya Apakah Dari Dua Penelitian Ini Anda Sebagai Responden Saya Kurang Tahu Tapi Yang Jelas Ada Satu Hal Yang Kita Perlu Analisis Dari Meskipun Dua Penelitian Ini Bagian Kecil Disamping Penelitian Penelitian Yang Yang Pertama Penelitian Yang Dilakukan oleh CSIS Center for Studies And International Studies Ini 2017 Jadi Tiga Empat Tahun Yang Lalu Itu Menunjukkan Bahwa 9,5% Milenial Generasi Milenial Itu Setuju Pancasila Diganti Sebagai Ideologi Negara Ini Kita Bisa Melihat Bagaimana Ada Pergeseran Ada Pergeseran Dari Pemahaman Terhadap Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara Pergeseran Beritanya Dilakukan oleh CSIS Menunjukkan Bahwa 9,5% Milenial Setuju Pancasila Itu Dikanti Sebagai Ideologi Negara Ini Menunjukkan Dari Sini Kita Bisa Melihat Bagaimana Adanya Pergeseran Pergeseran Pandana Dari Para Minelial Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Negara Nah Kemudian Penelitian Yang Lain Lagi Yang Dilakukan oleh Komunitas Muda Pancasila Di Tahun 2020 Saya Kira Ini Tidak Terlalu Jauh Dengan Hari Ini Itu Menunjukkan 61% Responden Berusia 18 25 Tahun Saya Kira Sebagian Besar Mahasiswa Yang Sekarang Mengikuti Kuliah Umum Ini Usianya Sekitar Itu Ya Antara 18 Sampai 25 Tahun Yakin Dan Setuju Nilai Pancasila Sangat Penting Jadi Sangat Penting Kemudian 19 Setengah Persen Menyatakan Neto Dan 19 Setengah Lagi Menyatakan Tidak Yakin Ternyata Agak Lebih Banyak Lagi Tidak Yakin Bahwa Nilai Nilai Pancasila Itu Relevan Dengan Kehidupan Mereka Ini kan Sungguh Sangat Khawatir Boleh Kita Melihat Ini Ada Satu Pergeseran Pergeseran Pemangan Terhadap Pancasila Bagi Generasi Millenial Bagi Generasi Yang Sekarang Ada Di Hadapan Saya Ini Jadi Oleh Karena Itu Bagaimana Kemudian Nilai Nilai Pancasila Ini Perlu Kita Kuatkan Bagaimana Generasi Millenial Itu Harus Memahami Dengan Baik Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara Nah Apa Yang Menyebabkan Apa Namanya Lunturnya Pemahaman Nilai Nilai Pancasila Pemahaman Dan Pengalaman Nilai Pancasila Bagi Generasi Millenial Setidaknya Kita Melihatnya Secara Umum Mungkin Ada Tiga Hal Yang Menyebabkan Pemahaman Dan Pengalaman Nilai Pancasila Bagi Para Millenial Itu Luntur Meskipun Lunturnya Kita Masih punya Optimisme Masih banyak Hanya Sekian Kecil Tapi Dengan Adanya Survei Yang Menunjukkan Tidak 100% Dengan Perlu Kita Harus Hati-hati Terhadap Bagaimana Generasi Milenial Ini Kalau Kemudian Kita Tidak Terkait Dengan Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara Pancasila Sebagai Hidup Nanti Bisa Bergeser Lebih Jauh Yang Pertama Yang Menyebabkan Pemahaman Dan Pengalaman Pengamalan Pengamalan Nilai Pancasila Menjadi Luntur Di Generasi Millenial Ini Ternyata Yang Pertama Bagi Generasi Millenial Ideologi Bukan Sesuatu Yang Pertama Jadi Mereka Sifatnya Sangat Asik Dengan Dunianya Mungkin Bagi Anda Tidak Maksud Pertama Ideologi Apa Ideologi Yang Penting Itu Punya Punya Kuota Bisa Kirim W.A. Bisa Kirim I.G. Bisa Lihat Facebook Ini Kecenderungan Yang Memang Ada Para Generasi Millenial Mereka Menanggap Ideologi Bukan Sampai Yang Penting Meskipun Tidak Semuanya Ada Generasi Muda Yang Menganggap Ideologi Sangat Penting Kemudian Yang Dua Kurangnya Penanaman Dan Pemahaman Nilai Panyasina Mungkin Teman-teman Dosen Uno Juga Bisa Melakukan Penelitian Bagaimana Penanaman Dan Pemahaman Nilai Panyasina Itu Kepada Generasi Muda Kepada Para Millenial Ini Dibuat Bagaimana Metode Penanamannya Bagaimana Lili-lili Panyasina Itu Lihat Pak Sutyono Sudah Mulai Inisiasi Itu Melalui Media Sosial Dengan Akun Yono Budoyo Menyampaikan Panyasina Masih Dalam Untuk Saya Cermati Masih Berupa Materi Tapi Siapa Tahu Nanti Kedepan Mengembangkan Misalnya Semacam Citizen Project Siapa Siapa Kederaan Atau Video-video Lain Yang Menunjukkan Bahwa Hal-hal Kecil Inilah Yang Merupakan Sangat Bagian Penanaman Dini Panyasila Kita Tidak Perlu Berpikir Terlalu Jauh Bagaimana Kita Membantu Menangkap Para koruptor Itu Tugasnya Jadi Bagaimana Kita Melakukan Hal-hal Yang Sederhana Di Dalam Hidupan Kita Menolong Teman Yang Susahan Beribadah Sesuai Dengan Keyakinan Kita Rajin Ibadah Kalau Kita Yang Solat Dan Ibadah Yang Lain Memiliki Empati Kepada Orang Lain Yang Sedang Susah Sepertinya Bagian Kecil Dari Bagaimana Nili-Nili-Nili Pancasila Itu Tidak Dipahami Dengan Baik Tidak Coba Untuk Ditanam Ini Berbahaya Misalnya Ketika TK TK Itu Dilatih Bagaimana Mencintai Merah Putih Nasionalismenya Ditumpukan Dengan Upacara Bendera Dengan Trip Melakukan Perjalanan Di Museum Melihat Sejarah Itu Sangat Sangat Penting Untuk Anak Anak Kita Kadang Melihat Di SD Itu Ada Sekolah Yang Sampai Lulus Itu Siswanya Gak Pernah Upacara Bendera Kalau Upacara Bendera Minimal Dia Akan Tahu Bagaimana Melhafalkan Pancasila Minimal Tahu Tapi Kalau Tidak Pernah Pancasila Sampai Lulus Mereka Tahu Undang Dasar 45 Tidak Tahu Pancasila Meskipun Sebenarnya Pancasila Itu Tidak Sekedar Dihafal Tapi Bagaimana Nilai Nilainya Itu Diimplementasikan Dalam Hidupan Kita Sehari Hari Jadi Kurangnya Penanaman Dan Pemahaman Nilai Pancasila Di dalam Hidupan Sehingga Kemudian Menyebabkan Lunturnya Pemahaman Dan Pengamalan Nilai Pancasila Kemudian Yang ketiga Teman-teman Yang ketiga Bahwa Generasi Nilainya Tidak Melihat Dan Menemukan Adanya Kebanggaan Dalam Pancasila Jadi Mereka Kemudian Menyepelekan Jadi Apa sih Pancasila Itu Tidak Penting Saya Tidak Bangga Karena Mereka Tidak Menemukan Sesuatu Yang Perlu Dibanggakan Dalam Pancasila Contohnya Kebanggaan Misalnya Beginilah Dulu Ketika Kita Di awal-awal Kemerdekaan Kita Punya Toko-toko Teladan Yang Bisa Dibanggakan Kalau Kita Bisa Melihat Misalnya Gimana Warga Negara Yang Mengamalkan Nilai Pancasila Bagaimana Warga Negara Yang Atau Kejabat Yang Benar-benar Mengamalkan Nilai Pancasila Kehidupannya Sederhana Kita Bisa Melihat Toko-tokonya Yang Selevel Misalnya Di Awal Kemerdekaan Ada Nasir Ada Cokro Minoto Kemudian Ada WDH Sebagainya Toko-toko Itu Mereka Dengan Kesejahteraan Dan Kita Punya Teladan Bangga Kita Bangga Sebagai Warga Negara Punya Pejabat Punya Pemimpin Yang Mereka Benar-benar Mengamalkan Pancasila Hidupnya Sederhana Tidak Bermewah-mewahan Memiliki Empat Yang Tinggi Memiliki Kepedulian Itu Yang Perlu Dilakukan Mungkin Bagi Generasi Millenial Yang Sekarang Itu Tidak Melihat Hal-hal Seperti Yang Dulu Pernah Dilihat Dirasakan Oleh Generasi Sebelum Anda Semua Anda Sekarang Melihatnya Pejabat Itu Mesti Punya Mobil Mewah Rumah Besar Mungkin Kekayaannya Bermilyar-milyar Rupiah Atau Triliun Itu Menunjukkan Bahwa Maka Kemudian Mereka Tidak Memiliki Kebanggaan Terhadap Pancasila Minimnya Telah Atau Yang Lain Misalnya Ketika Kemudian Apa Pancasila Itu Hanya Dijadikan Sebagai Pemanis Pemanis Bipir Para Politisi Ketika Berkampanye Masyarakat Ayo Kita Cinta Pancasila Kita Nasionalisme Kuatkan Nasionalisme Dalam Kampanye Tapi Dalam Kenyataan Mereka Tidak Mengamalkan Nili-Nili Pancasila Itu Kemudian Tidak Memiliki Nasionalisme Yang Kuat Mereka Mereka Kemudian Akan Menganggap Wah Itu Omong Kosok Apa Yang Mereka Omongkan Itu Tidak Sesuai Dengan Memiliki Pancasila Teladan Seperti itu Nah Kemudian Berikutnya Teman-teman Saya Kira Mungkin Ini Sebagian Besar Saya Melihat Ada Juga Mas Mas PGSD Nantinya Akan Juga Punya Tugas Sebagai Guru Calon-calon Guru SD Ini Atau Juga Dari Prodi Yang Lain Itu Menanamkan Dan Mengajarkan Pancasila Pada Peserta Didik Nah Ini Yang Perlu Dilakukan Perlu Dipahami Bagaimana Ketika Teman-teman Nanti Setelah Lulus Dari Unuyo Menjadi Guru SD Yang Pertama Kita Memindu 21st Century Learners Karakteristik Bagaimana Karakteristik Pembelajar Karakteristik Peserta Didik Karakteristik Siswa Yang Berkembang Tumbuh Lahir Di Abad 21 Yang Pertama Itu Karakteristik Mereka Sangat Individual Sangat Individual Coba Anda Perhatikan Mungkin Kalau Di Zoom Ini Ada Yang Era Generasi X Seperti Saya Tadi Pada Generasinya X Sama Dengan Saya Lahiran 70an Itu Melihat Bagaimana Anak Sekarang Itu Ketika Mereka Berada Di Dalam Satu Tempat Berkumpul Mereka Asik Dengan Dirinya Dengan Gadget Yang Ada Di Tangannya Tidak Ngobrol Jangan Jangan Mereka Berada Di Satu Tempat Misalnya Di Teras Ambus Atau Di Pohon Mereka Jejer Tapi Komunikasinya Melalui W Kan Sering Teman Teman Melihat Atau Sering Misalnya Dalam Keluarga Di rumah Makan Di Restoran Di Meja Makan Mereka Negan Hp Sendiri Pengalaman Saya Sebagai Orang Tua Yang Lahir Di Generasi Ketika Mau Makan Kita Satu Rumah Kamar Berbeda Satu Rumah Kalau Misalnya Makan Dia Bilang Abah Mau Makan Siang Apa Dia WA Saya Di Kamar Padahal Kamarnya Persebelahan Karena Tadi Sifatnya Individual Mereka Asik Dengan Dirinya Abah Hari Ini Kita Nanti Siang Mau Makan Apa Kita Beli Go Food Ini Menunjukkan Bahwa Mereka Sangat Individual Contoh Contoh Yang lain Sekiranya Banyak Mereka Sangat Individual Mereka Kurang Memiliki Empati Juga Kadang Kali Kurang Memiliki Sepati Karena Mereka Tidak Langsung Terjun Ke Lapangan Mengalami Apa yang Dia Satu Kemudian Yang kedua Karakteristik Peserta Didik Di Apal 21 Adalah More Culturally And Linguistically Divorce Jadi Mereka Berasal Dari Bahasa Dari Budaya Yang Sangat Beragam Saya Kira Teman-teman Di Uruyo Juga Sama Saya Yakin Saya Yakin Yakin Bukan 100% Dari Jawa Dari Suku Jawa Mungkin Ada Dari Sunda Madura Suku Juga Suku 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 Yang Lain Ini Menunjukkan Budaya Mereka Beragam Ini Harus Diberikan Kenyadaran Pada Pada Serta Didik Mungkin Di Unuyo Matakuliah Matasila Atau PKN Itu Baiknya Dikutul Semua Semua Kelas Itu Jangan Kelas Yang Permanen Di Satu Prodi Jadi Bisa Variasi Misalnya Ada Prodi Akuntansi APKSD Bergabung Jadi Semuanya Di UN Beberapa Waktu Waktu Yang Lalu Juga Sama Jadi Bisa Mengambil Matakuliah Jadi Istilahnya Menggunakan Rombel Rombongan Belajar Basisnya Bukan Pada Prodi Tapi Rombel Jadi Nanti Gabungan Dari Beberapa Itu Dulu Tapi Sekarang Kayaknya Agak Kesulitan Di Administrasi Sehingga Kemudian Kembali Ke Fakultas Lagi Sebenarnya Kalau Matakuliah Panyasila Dan PKN Itu Biar Beragam Karena Ini Matakuliah Umum Ada Di Semuanya Semua Prodi Jadi Bisa Dari Akuntansi Dari Management Dari BGSD Atau Dari Prodi-prodi Yang Lain Disamping Mereka Mengenal Budaya Yang Beragam Yang Berbeda Bahasa Juga Berbeda Beda Mereka Menambah Malaman Menambah Pengetahuan Yang Beragam Dari Kultur Yang Berbeda Beda Ini Saya Kira Penting Juga Untuk Melatihkan Pada Beserta Lidik Untuk Mengenal Lingkungan Budaya Yang Berbeda Beda Karena Mata Kuliah Pancasila Mata Kuliah PKN Ini Bagaimanapun Mata Kuliah Wajib Mata Kuliah Diamanakan Undang-Undang PKN Jadi Kalau Anda Tidak Suka Pancasila Kalau Anda Tidak Suka PKN Mau Pindah Kemana Misalnya UGM Gak Bisa Semuanya Wajib Mengikuti Mata Kuliah Sehingga Saya Di UNJ Itu Kan Sebagai Kaprodi Kaprodi PKN Ketika Masiswanya Lulus Laris Manis Jadi Dosen Di mana-mana Terus Masuk Tiono Lulus Terus Dosen Di PKS Luar Biasa Kemudian Disamping Budaya Juga Bahasa Lingustically Divorced Jadi Bahasa Yang Berbeda Beragam Contohnya Jawa Jawa Mulai Dari Solo Solo Jogja Halus Purworejo Masih Halus Ke Bumen Agar Ngapak Ke Barat Lagi Ke Banyumas Semakin Ngapak Tegal Ngapak Berbes Semakin Ngapak Juga Nyong Pada Baik Nyong 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 Saya Sudah Ngapak Kemudian Ke Barat Sudah Jawa Sudah Beragam Bahasanya Indramayu Sudah 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 Menunjukkan Bahwa Mereka Berasal Dari Budaya Dari Bahasa Yang Beragam Kemudian Yang ketiga Mereka 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 Itu Memang Pada Umumnya Memiliki Dikenal Dengan Keistimewaan Khususan Tertentu Yang Tadi Individual Kemudian Mereka Punya Beragam Budaya Beragam Bahasa Sehingga Ada Perlakuan Yang khusus Yang harus Diberikan Kepada Mereka Tidak Tidak Bisa Kita Menganggap Sama Dengan Berserta Dari Pada Umumnya Kemudian Yang keempat Growing up In a Digital Era Jadi Mereka Tumpu Mereka Besar Di Era Digital Jadi Mereka Sangat Familiar Dengan Perangkat Perangkat Digital Mereka Sangat Lihai Untuk Menggunakan Perangkat Digital Seperti Yang tadi Sudah Sampaikan Di Muka Nah Ini Perlu Kita Pahami Bahwa Peserta Didik Tadi Apa 21 Ini Memiliki Karakteris Seperti Ini Bagaimana Kemudian Ini Saya Mengantarkan Bagaimana Nanti Penalaman Pancasila Untuk Gendarasi Millenial Seperti Teman Teman Yang Ada Di U Ini Kemudian Yang Berikutnya Agar Penanaman Nilai Pancasila Berhasil Dengan Baik Maka Kita Harus Memahami Memahami Atau Bagaimana Agar Kita Itu Mampu Untuk Menanamkan Nilai Nilai Pancasila Dengan Baik Pada Persetan Didik Di Di Milenial Yang Yang Pertama Adalah Cannot And So Use One Size With All Procs Jadi Kita Tidak Bisa Teman Teman Yang Di Keguruan Ini Kan Prodiknya Macem-macem Karena Ini Tidak Hanya Dari Prodik kekuruan Terutama Teman Teman Yang Dari Prodik kekuruan Ini Tidak 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 Bisa Menggunakan Satu Ukuran Satu Metode Satu Cara Tertentu Yang Kemudian Diterapkan Untuk Semua Orang Itu Tidak Bisa Jadi Kalau Satu Strategi Tertentu Kalau Satu Metode Tertentu Itu Cocok Digunakan Untuk Misalnya Kelas X Begitu Ya Di Kelas lain Belum Tentu Satu Metode Satu Model Itu Cocok Untuk Siswa Dengan Latar Belakang Budaya Jawa Misalnya Itu Tidak Bisa Kemudian Digunakan Di Semua Budaya Misalnya Seperti Itu Contoh Sejarahnya Seperti Itu Nah Kemudian Yang Kedua Adalah Powerful Teaching Strategies And Strategies To Function Effectively Jadi Bagaimana Menggunakan Strategies Pembelajaran Yang Powerful Yang Menarik Yang Mampu Untuk Menumpukan Partisipasi Peserta Didik Dalam Belajaran Sehingga Kemudian Dapat Berfungsi Strategies Pembelajaran Berfungsi Dengan Dengan Efektif Dengan Baik Kemudian Yang Berikutnya Learners Need Teachers Who Project Educational Designers Jadi Disinilah Seorang Pembelajar Mungkin Kalau dalam Konteks Ini adalah Peserta Didik Di sekolah Itu Membutuhkan Seorang Guru Yang Bertindak Sebagai Educational Designers Jadi Desainer Pendidikan Anda Mungkin Tahu Apa Itu Desainer Selama Ini Anda Mungkin Mengenalnya Desainer Pada Dunia Pusana Modista Itu Bagaimana Merancang Pusana Pes Ternyata Ternyata Guru Pendidik Merancang Bagaimana Menjadi Seorang Educational Designer Sebagai Perancang Pendidikan Yang Ulung Kemudian Di Era B21 Ini Peserta Didik Jadi Membutuhkan Guru Yang Mengetahui Membutuhkan Seorang Pendidik Yang Apa Namanya Bisa Menggunakan Materi Materi Yang Standar Terkait Dengan Panasila Ruang Lingkup Apa Mengajarkan Panasila Kepada Mahasiswa Itu Ruang Hidup Apa Saja Materinya Apa Saja Materi Standarnya Untuk Mahasiswa Apa Kira-kira Ini Saya Kira Perlu Dipahami Bahwa Di Abad 21 Itu Karakter Beserta Didik Seperti Yang Terima Sampai Mereka Nah Maka Di Dalam Menanamkan Nilai Pancasila Untuk Generasi Milenial Seperti Anda Tiga Hal Ini Saya Kira Nanti Bisa Di Kembangkan Lebih Lanjut Terkait Dengan Penanaman Nilai Pancasila Atau Implementasi Nilai Pancasila Untuk Para Generasi Milenial Yang Pertama Adalah Mengedebankan Strategi Mendengar Daripada Menggurui Generasi Milenial Itu Tidak Suka Kalau Kemudian Digurui Tapi Lebih Banyak Mendengarnya Benar Atau Tidak Nanti Kita Cross Dengan Anda Lebih Suka Apa Namanya Didengar Apakah Digurui Seperti Ini Kalau Metodenya Pendekatannya Kita Menggunakan Strategi Misalnya Kamu Harus Seperti Ini Nanti Seperti Ini Biar Kamu Seperti Ini Itu Namanya Menggurui Tapi Kalau Mendengar Kita Saya Sebagai Orang Tuanya Anak Saya Saya Mendengar Jadi Apa Yang Diinginkan Anak Saya Terhadap Implementasi Milih Pandasila Ini Kita Dengarkan Dari Mendengar Ini Nanti Akan Kemudian Memunculkan Satu Ide Memunculkan Satu Strategi Untuk Bagaimana Memberikan Solusi Dari Apa Yang Disampaikan Badan Kita Seperti Orang Tua Orang Dewasa Kemudian Mendengar Respirasi Geras Millenial Tentang Pandasila Ini Perlu Juga Disampaikan Ya mohon maaf ya saya banyak menyampaikan contoh-contohnya anak saya Karena kebetulan anak saya kan lahir dan besar di era milenial Maka ya ada banyak hal yang kadang mereka itu ingin didengar respirasinya Ingin didengar pendapatnya terkait dengan Pancasila Ada banyak ya Misalnya ketika terkait dengan ketaatan terhadap hukum Ketaatan terhadap peraturan Ketika mereka melihat misalnya di perempatan ya ada lampu traffic light ya Kemudian disana lampu menyala warna kuning misalnya Warna kuning di kelas ya ketika dia berada di kelas itu Gurunya mengatakan bahwa ketika ada lampu menyala warna hijau itu boleh jalan Ada lampu warna kuning itu harus hati-hati siap nanti gitu ya Kemudian warna merah harus berhenti Itu di kelas seperti itu Tapi ketika kemudian dia di lapangan ya di jalan melihat Lampu hijau dia jalan ya lampu kuning malah tambah kencang ya Lampu merah juga jalan sambil tengah-tengok ya Tengah-tengok kanan kiri ya kan ada polisi enggak Kalau enggak ada jalan belas Artinya apa yang dia lakukan di apa yang dia dengar di kelas ya Ketika gurunya mengatakan itu berbeda dengan di lapangan Nah ini kadang menjadi diskusi ya antara generasi milenial dengan para orang tua ya para pendidik Maka di dalam mendidik itu sebenarnya nanti kalau Anda mengajarkan Pantasila ya Atau kebetulan mengampu mata kuliah Pantasila ya harus ada eksempel non-eksempel ya Jadi harus ada contoh yang baik dan contoh yang tidak baik Ini loh contoh yang taat aturan Ini loh contoh yang melanggar aturan Jadi jangan memberikan contoh kepada peserta didik ya Kepada anak-anak itu hanya contoh-contoh yang benar saja Kalau dia tahunya contoh yang benar Kemudian dia di lapangan menghadapi satu fenomena Satu keadaan di mana bertentangan dengan apa yang dia dapatkan di sekolah, di kelas Ya nanti akan dikira gurunya itu dobus ya Gurunya itu bohong Karena berbeda dengan apa yang dia lihat di lapangan Nah ini yang kedua Kemudian yang ketiga Memanfaatkan berbagai platform media sosial dan teknologi informasi Saya kira ini sangat penting teman-teman semua ya Jadi Apa namanya Anak-anak muda ya Generasi milenial Itu sangat Sangat dekat sekali dengan media sosial Saya punya pengalaman ya Kemarin itu ketika anak saya SMP ya Anak saya SMP kelas 9 Kelas 3 lah ya Kalau dulu kelas 3, sekarang kelas 9 Itu Ujian ya Apa namanya Ujian akhirnya itu kan ada latihan-latihan terus ya Sebelum kemudian Ujian akhir ya Namanya apa ya kemarin ujian akhirnya Jadi bukan ada Bukan UN ya Tapi kalau di Jogja itu Kemarin namanya SPD ya Assessment Standardisasi Pendidikan Daerah ya SPD itu Jadi latihan-latihan itu Dilakukan secara Secara daring Tapi saya menekan kepada anak saya Mas Tolong kamu jujur ya Nggak boleh menggunakan Aplikasi di internet Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Kamu jujur aja Dengar keyakinan kamu sendiri Ya tentu Saya sambil mengawasi Sambil mengawasi Sambil mengawasi anak saya Curang tidak Sudah saya sampaikan Tolong jujur Jauh sebisanya aja Nggak apa-apa Ya Di dalam Apa namanya Hasil ujianya Ya anak saya selalu Peringkatnya itu Mungkin dari sekitar 300an siswa Mungkin Peringkat 200an Peringkat 200an Dan saya yakin Mereka Tidak murni Hasil Pemikiran mereka sendiri Karena Mereka kerjakan secara Daring di rumah masing-masing Dengan Pengawasan yang Tidak begitu ketat Bahkan mungkin tidak Diawasin gitu ya Kalau orang tuanya Malah membantu Apa namanya Membantu menyelesaikan soal Itu malah Tidak jujur lagi Kemudian Pada saat Latihan Pada saat Apa namanya SPD realnya Pada saat SPD realnya itu Dilalahnya Pandemi Waktu itu kan Agak menurun ya Sehingga Si siswa ini Diminta sekolah Untuk datang ke sekolah Datang ke sekolah Dan dilaksanakan Secara luring Jadi latihan-latihannya Tadi dilaksanakan Secara daring Melalui Online Sementara Kepada Anak saya Kamu selama ini Jujur ya Kamu yakin Dengan kemampuan sendiri Percaya diri Kamu bisa Saya sampaikan seperti itu Nah betul Hasilnya ya Karena selama ini Saya tekankan itu Dan Saya kurang yakin ya Teman-temannya itu Bener kerjaan sendiri Atau mereka Apa namanya Beritanya di aplikasi Di internet Atau Menanya siapa Orang lain Jadi anak saya Yang tadinya Peringkatnya itu Sekitar 200an itu Langsung naik Jadi 10 besar Ini kan Menunjukkan bahwa Itu ya Tadi anak-anak Sangat-sangat Dengan berbagai macam Pelaksana media sosial Termasuk tadi Untuk hal-hal yang Sifatnya negatif Itu Jawab soal itu Bahkan di scan Maka ada ya Mungkin Saya gak tau ya Di UNUYO Ada atau enggak ya Di UNUYO Jadi ada Dosen-dosen itu Yang memang Kalau memberi tugas itu Suruh tulis tangan Tidak boleh menggunakan Apa namanya Diketik Pakai MSU Tidak Silahkan ditulis tangan Menggunakan Kertas volume Dengan menggunakan Tulisan tangan Itu gak bisa Misalkan copy paste Copy paste Copy paste Dari temannya Itu Itu kadang ya Si bagi saya Sebenarnya Kalau eranya sekarang Jangan tulis tangan Tetap menggunakan Ketikan MSU Tapi nanti kita scan Misalnya scan turnitin Sehingga kita tau Kemiribannya bagaimana Kalau sama-sama Ya mirip Dua-duanya Tidak mendapatkan nilai Baik Ternyata Bagaimana strategi Menanamkan nilai-nilai Pancasila Pada generasi millennial Yang pertama adalah Membangun Dengan membangun Smartling Binekaan Kita Dan bineka Beragam Nah kemudian Kedua Pengakuan terhadap Perbedaan Tadi ambil Sama yang pertama Jadi kita harus mengaku Kita tuh memang Memang hidup Di negara yang Yang penuh dengan Perbedaan Agama Bahasa Belakang sosial Ekonomi Sebagainya Oleh karena itu Perbedaan-perbedaan itu Harus kita pahami Kalau orang yang Kurang Apa namanya Ya kalau anda Misalnya coba Bila ke Jogja Mayoritas Kalau di Jogja Kalau di Jogja Selamat B itu macam-macam Mulai dari B Mulai dari D, K, A, B, A, A Kemudian E, Z Macam-macam L, S, W Semuanya ada di Jogja Menunjukkan bahwa Jogja ini Apa namanya Kultur atau budaya Yang sangat Menghormati perbedaan Itu sangat tumbuh Pengukus di Jogja Meskipun ada percikan-percikan Ya hanya sedikit-sedikit saja Tapi mudah untuk kemudian Diatasi Ada mudah-mudahan Ya nanti kalau anda Sudah Pandeminya sudah Berakhir Silahkan datang ke Ke Jogja Ke Jogja Kos Cari kosnya Jangan Sesama teman Daerah Cari teman yang Lintas daerah Sehingga nanti pengalaman anda Apa namanya Bertambah Dan itulah nanti Anda akan Mengakui terhadap Perbedaannya itu Semakin kuat Karena oh ternyata Kalau anda misalnya Jawa ya oh Sunda Ternyata begini Oh Madura Ternyata begini Misalnya di kos itu Saya punya teman Misalnya ya di kos itu Ada dari Madura Ada dari Sunda Ada dari Bukis Ada dari Papua Ada dari Batak Dari Mina Itu akan Kemudian kita tahu Bahwa bagaimana Karakteristik budayanya Seperti apa Ya dari Cara makannya Cara bicaranya Cara pendapatnya Pokoknya banyak Yang bisa dipelajari Ketika kita Berada di lingkungan Yang beragam Kemudian Yang ketiga Perlakuan sama Terhadap semua komunitas Jadi Kita harus memperlakukan Sama terhadap komunitas Berlaku adil Berlaku adil Sama ya Tidak boleh membeda-bedakan Ya kan Kita kan Ada banyak komunitas Komunitas seni Komunitas olahraga Ya macem-macem Kemudian Penghargaan dan penghormatan Terhadap hak asasi manusia Ini penting Bagaimana Ham itu Ditekatkan Dihargai Dan dihormati Jangan sampai Kemudian Kita Melakukan tindakan-tindakan Yang Menciderai Penghargaan Penghormatan Terhadap hak Kemudian Memegang teguh Nilai-nilai Grupandasila Jadi Kalau Kita berada Di era Globalisasi Semacam ini Ya Kalau Kota Amat Itu kan Ada Challenge Investornya Ada Tantangan Kalau Globalisasi Itu dianggap Space for challenge Kemudian Respon Yang kita Berikan Itu bagaimana Saya kira Nanti Kita harus Mampu Menjadikan Nilai-nilai Pandasila Itu sebagai Jangkar Jangkar Transcendental Ketika kita Menghadapi Nilai-nilai Yang Datang dari Asing Tadi Kemudian Kita akan Tidak Terhanyut Terhanyut Dalam Derasnya Arus Globalisasi Tetapi Bagaimana Nilai-nilai Itu Kemudian Kita Filter Dengan Nilai-nilai Pandasila Memang Ini Tidak mudah Kalau saya Bicara Mungkin Gampang Tetapi Untuk Mengimplementasikan Tidak semudah Yang Dibayangkan Perlu Kebersamaan Perlu Saling Mendukung Saling Membantu Dan Saling Berupaya Untuk Terus Menanamkan Atau Mengimplementasikan Nilai-nilai Pandasila Terutama Untuk Para generasi Nilai-nilai Ini Sehingga Nanti Pancasila Ini Dapat Dijadikan Sebagai Nilai-nilai Yang Kokoh Yang Kuat Dalam Implementasi Di dalam Kehidupan Kita Sekiranya Saya Kira Itu Yang Dijadikan Oke Itu tadi Tayangan Kuliah Umum Tentang Implementasi Nilai-nilai Pancasila Di Era Milenial Nah Oke Semoga Bermanfaat Tayangan Ini Dan Jangan Lupa Untuk Tetap Like Subscribe And Share Apabila Video ini Bermanfaat Dan Semoga Saya Semangat Untuk Share Beberapa Konten Berikutnya Di Video Selanjutnya Terima Kasih See you